Oke adik-adik semua Selamat siang adik-adik Selamat siang langsung Selamat siang Selamat siang Ya adik-adik ayo yang belum buka kamera Buka kamera dulu ya Ayo siapa yang belum buka ini Ada Janice Ada Darren Ada Richard Ada Joshua Oke Kalau udah buka semua Ingatkan nanti Kalau ibadah sudah mulai Adik-adik jangan Malas-malasan ya Jangan sambil tiduran Jangan sambil Makan Adik-adik juga harus mendengarkan firman Tuhan Dengan sungguh-sungguh Oke Hari ini Lausa Hadi tidak sendiri ya Lausa Hadi akan ditemani oleh Lausa Iyo Halo Halo adik-adik semua Halo adik-adik semua Iya ada Lausa Roberto Ada Lausa Rosminda Dan Lausa April Oke Sekarang kita mau mulai pada kita Lausa yuk Kalau kita mau mulai Berarti kita harus semangat kan Lausa Iyo Pasti dong Lausa Kita harus semangat Untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan Oke Coba kita tanya adik-adik ya Adik-adik udah pada semangat belum nih? Sudah Kita siap semua ya Oke Nah untuk Biar lebih semangat Kita mau menyanyi lagu apa nih Lausa Iyo Sebagai pembuka Pembukaan kali ini Kita akan nyanyi lagu Tanganku ke depan Tanganku ke belakang Itu Lausa Adi Nah kita ajak adik-adik sambil berdiri ya Nah nanti gerakannya bisa ikutin Lausa Adi atau Lausa Rosminda Oke Ayo Lausa Tanganku ke depan Tanganku ke belakang Tanganku ke depan Dan digoyang-goyang Sambil bertepuk tangan Memuji nama Tuhan Bersama-sama Ayo sekarang Kekiku ke depan Kekiku ke belakang Kekiku ke depan Nanti goyang-goyang Sambil bertepuk tangan Memuji nama Tuhan Bersama-sama Ayo salah gini kepalanya ya Kekalaku ke depan Kekalaku ke belakang Kekalaku ke depan Dan digoyang-goyang Sambil bertepuk tangan Memuji nama Tuhan Bersama-sama Oke adik-adik Sebelum kita melanjutkan ibadah kita Kita mau berdoa dulu Ayo semua ambil sikap berdoa Lipat tangan Tutup mata Kita berdoa Tuhan Yesus yang baik Terima kasih Tuhan Kami semua dapat berkumpul hari ini lewat Zoom Untuk beribadah bersama-sama Berkatilah kami Tuhan Agar kami dapat mendengarkan cerita firman Tuhan dengan baik Tolonglah juga Untuk jaringan Dan juga perangkat yang kami gunakan Selama mengikuti ibadah ini Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa dan mengucap syukur Amin Nah adik-adik Dan yang namanya dia sehat Pak Kamu juga belum selesai Iya Loh Siyo Hari ini sehat Loh Siyo Puji Tuhan Loh Siyo Hari ini Loh Siyo sehat Iya Loh Siyo juga sehat Adik-adik sehat semua Bisa kasih reaction Sehat Loh Siyo Ya Sehat-sehat semua ya Wah Hebat-hebat-hebat Kalau Kalau kita sehat dan bisa beribadah bersama-sama hari ini Artinya apa nih Loh Siyo Satriong? Artinya nih Loh Siyo adik Kita itu berarti diberkati sama Tuhan Masih dikasih kesehatan Oh betul Adik-adik kita semua Artinya masih diberkati oleh Tuhan ya Sampai hari ini Oke kita mau lanjut Untuk memuji nama Tuhan Seperti lagu yang berikut ya Loh Siyo ayo kita nyanyikan Aku diberkati Aku diberkati Sepanjang hidupku diberkati Bila bangun pagi hari Berkati Berkati Adik-adik bisa menceritakan Kebaikan Tuhan Yesus Di dalam hidup kita Nah adik-adik juga bisa Bernyanyi pujian dengan semangat Atau bisa Membaca Ayat hafalan Nah Kalau begitu Kalau begitu Loh Siyo mau Tunjuk satu anak Gimana Loh Siyo Boleh nih Supaya kita tahu ya Adik-adik ini diberkatinya Dalam bentuk apa Begitu ya Loh Siyo Iya kita mau dengar Kesaksian dari adik-adik Dari adik Adik-adik Loh Siyo mau Pilih Siapa ya Ada Adik-adik Adik-adik Boleh adik-adik Iya Loh Siyo Nah Adik-adik Mau kesaksian apa Hari ini Amin Diberkati Tuhan Mama masih bisa hidup Dan Dan bisa Danah Ya kayak Udah itu doang ya Nah Jadi Adik-adik Bersyukur ya Masih bisa Sehat sampai hari ini Dan beribadah bersama ya Iya Loh Siyo Nah Terima kasih kesaksiannya Adik-adik Dio Iya Tadi Bagus ya kesaksiannya Loh Siyo Tadi Dari adik-adik Dio Iya betul Kita boleh tepuk tangan Loh Siyo Kita kasih Applaus Buat adik-adik Yang boleh berani Bersaksi Dari kita hari ini Wah Boleh kita kasih tepuk tangan ya Buat adik Dio Oke Nah Berarti Sekarang saatnya kita untuk mendengarkan cerita firman Tuhan Loh Siyo Tapi sebelum itu Kita mau minta bantuan Tuhan Yesus Untuk mempersiapkan hati kita Lewat satu pujian ini Yang berjudul Yesus Kupanggil Ayo Loh Siyo Yesus Kupanggil Yesus Kundang Masuk dalam hatiku Yesus Kupanggil Yesus Kundang Masuk dalam hatiku Pemimpin menuntun Setiap langkah hidupku Sucikan Kuduskan Semua dosaku Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Loh Siyo Mari sebelum kita Mendengarkan firman Ya pagi Mari sebelum kita Mendengarkan firman Tuhan Kita berdoa Tuhan Yesus Terima kasih Kami boleh Datang kepada Tuhan Sebentar kami akan Dengarkan firmanmu Karena Tuhan Yesus Kami berdoa Amin Hati-hati hari ini Kita akan belajar bersama Dari Alkitab kita Yaitu dari Kisah Pak Rasul Nah Kita melihat bersama Ayo coba Adik-adik Temukan Sepuluh Perbedaan Dari gambar Yang ada di sebelah kanan Layar adik-adik Apa Terbuka Terbuka Ekornya beda Lalu Ekornya beda Ya boleh dicoret Ya Lalu apa lagi Ekornya beda Lalu apa lagi Ekornya bunga Lalu apa lagi Ya pohonnya sudah Ya pohonnya sudah Ekornya sudah Lalu apa lagi Oke ya Sudah Lihat semua ya Lagi lause Senyumnya Oh iya Senyumnya Oke ya Cukup ya Nah Coret-coretnya juga sudah Berhenti ya Sudah dikasih waktu Untuk mencoret-coret ya Nah sekarang kita next Nah ini yang susah Noposnya ya Tunggu sepanjang Oke ya Sudah tidak ada yang Coret-coret lagi ya Oke Kita masuk ke Firman Tuhan sekarang Nah setelah Tadi ya adik-adik Sekalian melihat Ada yang berbeda Nah pasti pernah Merasakan juga ya Ayo Esra Tidak boleh Ceret-ceret lagi ya Nah Adik-adik Sekalian Pasti ada yang Berbeda Pasti ada yang Kurang Kalau ada yang Kurang bagaimana Harus ditambah Nah begitu juga Yang terjadi dengan Murid-murid Tuhan Yesus Murid-murid Tuhan Yesus Yang berjumpa Berapa Dua Be Dua belas Ada dua belas Murid Tuhan Yesus Tetapi ada satu Murid Tuhan Yesus Yang menjual Tuhan Yesus Dengan harga Tiga puluh perak Atau Tiga ratus Sikal Nah Tuhan Yesus Dijual Ya Oleh siapa namanya Oleh Yudas Iskariot Ya Yudas Iskariot Menjual Tuhan Yesus Dengan harga Tiga puluh perak Atau Tiga ratus Sikal Nah Menjadi murid Tuhan Yesus Maka Kekurangan Satu orang Supaya Dua belas murid Tuhan Yesus itu Tetap bisa berjalan Melayani bersama Maka Om Petrus Mengumumkan kepada Orang-orang Yang ada di sana Banyak orang Untuk apa Untuk mencari Penggatat Dipilihlah Ya Ada dua calon Ya Dua calon Yang pertama Namanya Yusuf Atau Barsabat Siapa Dikadik Yusuf Atau Bars Atau Barsabat Lalu yang kedua Namanya Om Matias Siapa Matias Matius Bukan Matias Matias Yang kedua Matias Jadi ada dua Tetapi Tuhan juga Mengingatkan Kepada Para murid Tuhan Yesus Untuk Untuk Memberikan Syarat Ada dua syarat Adik-adik Yang pertama Seorang murid Harus Pernah Mendengarkan Siapa itu Tuhan Yesus Dalam hidupnya Jadi yang pertama Mendengar Tuhan Yesus Sudah pernah Dengar Tuhan Yesus Yang kedua Yang kedua Seorang murid Itu Harus Taat Kepada Siapa Kepada Kehendak Tuhan Melalui Firman Tuhan Jadi ada Syarat Yang pertama Pernah mendengar Tuhan Yesus Yang kedua Dia taat Kepada Siapa Kepada Firman Tuhan Dan Kehendak Tuhan Lalu Ada dua Tuhan Om Matias Dan Om Yusuf Atau Bersambas Wah Bagaimana Cara menentukan Di antara Dua orang ini Harus Dipilih Satu Bagaimana Adik-adik Pada Zaman Itu Ya Orang-orang Yahudi Melakukannya Dengan cara Apa Di Bundi Ya Bundi Contohnya Seperti ini Ada yang punya Uang Poin Seribu Pasti punya Nah Yang di sebelah Kiri Di layar Adik-adik Sekalian Terima kasih Atas Gambar Tunjuknya Itu Gambar Uang Seribu Ada nominal Seribu Yang di sebelah Kanan Kanan itu Di layar Adik-adik Ada gambarnya Angklung Terima kasih Sudah dikasih Tunjuk Itu berarti Apa Ada gambar Angklung Dan gambar Nominal Seribu Nah Seumpamanya Misalkan nih Yang Seribu Adalah Yusuf Atau Barsabas Kemudian Yang Angklung Adalah Matias Siapa yang disini Pilih Seribu Yaitu Yusuf Atau Barsabas Boleh Raise hand Iya Ya udah Angkat tangan Nggak perlu Raise hand Oke Eh tunggu Belum Ada yang disini Pilih Angklung Pilih Matias Siapa yang Pilih Matias Lalu Dua-duanya Angkat tangan Itu ya Oke Nah Lalu Ini bingung ya Mau pilih Om Yusuf Atau Barsabas Atau Matias Nah Ternyata Adik-adik Setelah Diundi Wah Ternyata Yang terpilih Adalah Yang bergambar Angklung Yang bergambar Angklung Berarti apa Matias Pada waktu itu Undi itu Seperti itu Jadi Matias lah Yang terpilih Nah Mengapa Matias Terpilih Ternyata Selain ada Dua syarat Itu Ada satu lagi Selain Matias Om Matias Itu pernah mendengar Tentang Yesus Di dalam hidupnya Dan juga Taat Kepada firman Tuhan Dan kena Tuhan Dan yang ketiga adalah Om Matias Ini Bertekun Di dalam Pengajaran Firman Tuhan Ayo Siapa yang disini Tekun Untuk belajar Pasti semua Tekun kan Makanya Menjadi Anak-anak Yang baik Ya Nah Begitu juga Dengan Om Matias Om Matias Itu Suka Dengar-dengaran Akan Tuhan Yesus Firman Tuhan Dia juga Taat Kepada siapa Kepada Gendak Tuhan Dan firman Tuhan Dan yang ketiga Dia tekun Di dalam pengajaran Firman Tuhan Dan dia mau Menceritakan Tuhan Yesus Adik-adik Kita juga adalah Orang-orang Yang dipilih Tuhan Kita juga dipanggil Untuk menjadi Saksi 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 Kristus Boneka Lose Namanya Siapa Masih inget Nggak Kalau nggak inget Nanti tayang lagi Di Desember Kalau tayang Saksi Kristus Kita semua Dipanggil Untuk Menjadi Saksi Kristus Artinya Apa Kita Menceritakan Tuhan Yesus Kepada Semua orang Kepada Adik kita Kepada Mama Papa Kepada Engkong Kepada Nenek Kakek Dan juga Teman-teman Kita Begitu Bersuka Ciptanya Sehingga Apa Adik-adik Sehingga Sekarang Murid Tuhan Yesus Ada 12 Orang Oke Ayat Firman Tuhan Hafalannya Terambil Dari Kisah Para Rasul 1 Ayat 26 Yang Kena Undi Adalah Matias Dan Firman Tuhan Hari ini Terambil Dari Kisah Para Rasul 1 Ayat 15 Sampai dengan 26 Mari kita Masuk Di Tantua Tuhan Yesus Terima Kasih Kami Pada Saat Ini Boleh Mendengar Firman Tuhan Ajar Kami Tuhan Untuk Dengar-dengaran Akan Firman Tuhan Taat Kepada Firman Tuhan Dan Bertekun Di Dalam Pengajaran Firman Tuhan Tolonglah Kami Supaya Kami Boleh Menjadi Anak-anak Yang Takut Tuhan Meskipun Kami Kecil Kami Mau Melayani Tuhan Dalam Nama Tuhan Yesus Kami Berdoa Amin Iya Oke Terima kasih Loserobesto Atas Cerita Firman Tuhannya Nah Adik-adik Sekarang Saatnya Kita Mau Memberikan Persembahan Yang Terbaik Pada Tuhan Adik-adik Bisa Memberikan Persembahan Lewat Kotak Yang Sudah Adik-adik Miliki Atau Dimasukkan Kela Dalam Amplot Juga Bisa Dan Dititipkan Kepada Papa Atau Mama Saat Pergi Ke Gereja Dan Juga Adik-adik Atau Bisa Minta Bantuan Papa Atau Mama Untuk Melakukan Scan QR Code Yang Ada Di Layar Untuk Mengiringi Persembahan Kita Kita Mau Menyanyi Satu Pujian Judul Beri Syukur Terima kasih Terima kasih Beri syukur Beri syukur Berilah syukur Beri syukur Susah Ataupun Senang Beri syukur Panjapkan Doamu Terima kasih Beri syukur Kasihnya Yesus Jadi Milik Beri syukur Beri syukur Beri syukur Beri syukur Susah Ataupun Senang Beri syukur Panjapkan Doamu Terima kasih Beri syukur Kasihnya Yesus Jadi Milik Mari Adik-adik Kita berdoa Bersama ya Lipat tangan Tutup mata Tuhan Yesus Berkati Persembahan Kami Amin Nah Adik-adik Kalau Setelah Firman Tuhan Biasa Kita akan Melakukan apa Nih Biasanya Kalau Ibadah Seperti Minggu lalu Kalau Udah Dengar Cerita Firman Tuhan Terus Biasanya Kita Aktivitas Oh Iya Benar Saatnya Aktivitas Sekarang Yang akan Memandu Kita Untuk Aktivitas Siapa Hari ini Aktivitasnya Yang Mandu Adalah Loser Rosminda Iya Betul Halo Loser Rosminda Halo Loser Rosminda Wah Loser Masih di Mute Loser Rosminda Oke Selamat siang Adik Selamat siang Juga Loser Loser Semuanya Selamat siang Loser Selamat siang Loser Rosminda Selamat siang Selamat siang Loser Oke Sebelum kita Aktivitas Loser Mau kasih Satu Aturan dulu Adik-adik Loser Minta bantuannya Nanti Waktu Kita Mulai Aktivitasnya Semua Mic-nya Dimatikan dulu Mic-nya Semua Dimatikan dulu Nanti Waktu Kita Mulai Aktivitas Yang Namanya Aktivitas Gitu Bikin Gambar Gitu Ayo Buat Ya Hari Ini Aktivitas Kita Tidak Membuat Membuat Prakarya Tapi Kita Mau Ada Quiz Ya Nah Jadi Rosminda Semua Mic-nya Mati Dulu Semua Supaya Suara Loser Bisa Terkenar Dan Kalian Jika Bisa Menjawab Quiz-nya Dengan Baik Oke Sudah Siap Mic-nya Mati Semua Kalau Mic-nya Sudah Mati Semua Kalian Boleh Kasih Loser Reaction Boleh Kasih Tanda 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 adium Tanda Tumpal Tidak Buka Mic-nya Nanti Kalau Namanya Sudah Keluar Di Layar Yang Terpilih Boleh Menyalakan Mic-nya Oke Hari ini aktivitas kita nanti Lause akan putarkan spinernya Nama siapa yang keluar, dia boleh menyalakan mic-nya Kalau sudah siap, perhatikan baik-baik dan tunggu nama siapa yang akan keluar Siap-siap Mulai Siapa ya, siapa ya Adik Jeriko dari Balita Ya, mana Jeriko? Jeriko boleh nyalakan mic-nya dari Balita Hai Jeriko Selamat siap Oke, adik Jeriko sudah siap ya Adik Jeriko yang terpilih pertama ya Lause mau minta Jeriko Nyanyikan lagu King Kong, badannya besar Bisa? Bisa, siap Nah, coba kalau bisa Suaranya yang keras ya Pakai gerakannya Yeay King Kong bodohnya besar Lebih aneh kakinya pendek Lebih aneh binatang bebek Minyak panjang kakinya pendek Haleluya Tuhan Maha Kuasa Haleluya Tuhan Maha Kuasa Luar biasa Jeriko Waktu dipilih langsung semangat Mau menyanyi Memuji nama Tuhan Luar biasa Hebat sekali Jeriko Nah, sekarang kita masih mau lanjut ya Oke Kita mulai lagi Lause Siap-siap Siapakah yang beruntung Namanya terpilih Siapa ya Siapa ya Yeay Oh, dari kelas Balita lagi Wah, hari ini yang beruntung Anak-anak Balita Mana Pak Lito? Silahkan, nyalakan mic-nya Pak Lito Ya, Lause Hai, Lause Hai, Lause Halo, Lause Gak apa-apa Gak usah malu-malu Aduh, eh sih Gak apa-apa Gak apa-apa, Pak Lito Halo, Pak Lito Kita tunggu sebentar ya Teman-teman ya Halo, Pak Lito Pak Lito Nah, ya Pak Lito Pak Lito Pak Lito boleh lihat Di layar Nanti Pak Lito Boleh tebak ya Kira-kira Gambar apa ini, Pak Lito Sabur Ayo, Pak Lito Ini gampang loh Gambar apa ya Ini ya Gajah Ya, adik Pak Lito ya Yang dapat ya Teman-teman yang lainnya Boleh dimatikan Ini gambar ini Gajah Hah, gambar apa, Pak Lito? Ya, semua namanya Hewannya apa? Gajah Gajah Apakah ini benar Gajah? Toba kita lihat ya Benar atau enggak ya Ini gajah Luar biasa Hebat ya, Pak Lito Bisa menebar Menebak tadi Gambarnya Gajah Betul sekali Hebat Luar biasa Oke, kita masih mau lanjut Aduh, ini yang lain Belum kebagian ya Masih ada yang Mbak Tita Kelas 1 Kelas 2 Kira-kira siapa lagi ya Sekarang yang beruntung ya Ayo, kita lanjut Lause Siapa ya Yang beruntung Sekarang Masih dari Balita Ternyata hari ini Kelas Balita luar biasa Jadi pemenang ya Balita Ezra Mana Ezra? Hai Ezra Halo Halo Ezra Lose mau tanya Siap-siap ya nanti Jawab ya Tebak-tebakannya hari ini Iya Oke Aku adalah Seekor hewan Aku mempunyai Dua kaki Dan Aku Bisa Terbang Hewan Hewan apakah aku? Burung Apa? Burung Betul sekali Burung Burungnya cuma punya kaki sama saya Iya Kakinya dua Kakinya dua Iya enggak? Bener enggak? Iya Atau kakinya empat Ezra? Hah? Burung kakinya dua atau empat? Dua Oh Kirain empat Oke Betul sekali Terima kasih Ezra Waduh ini dari tadi Balita Terus ya Masih mau main lagi enggak? Masih mau pengen Masih mau pengen Yang dapat kelas satu Kelas dua Atau Batita Sekali lagi boleh ya? Boleh dong Laus Oke deh Mari kita main lagi Ternyata memang hari ini Harinya anak-anak Balita Ya Masih beruntung anak Balita Hai Migo Hai Losen Hai Losen Kali ini hewannya apa? Hah? Kenapa? Hewannya apa? Kenapa Migo? Migo L Kenapa? Nah Migo dengarkan baik-baik ya Migo lo harus suruh apa ya Migo sekarang dengerin ya Sekarang Migo coba menirukan Suara gajah Suara gajah bagaimana ya? Suara gajah Lagi ya Coba sekarang Migo menirukan suara sapi Bagaimana suara sapi? Bagaimana suara sapi? Lagi dong Oke Betul sekali Satu lagi ya Coba Sekarang menirukan suara Domba Coba lagi-lagi suara domba Gimana suara domba? Bagaimana suara sapi? Bagaimana suara sapi? Bagaimana suara sapi? Luar biasa Ya Terima kasih Luar biasa Ya Oke Ya Nah Teman-teman Aktivitas kita Cukup sampai di sini Yang belum kebagian Jangan sedih ya Minggu depan Kita masih ada Aktivitas-aktivitas Lagi yang lain Terima kasih Terima kasih sekali Buat adik-adik Yang sudah Ikut aktivitas hari ini Kalian luar biasa Sekali Kalian dipilih Dan kalian melakukan tugas Kalian dengan sangat baik Dengan luar biasa Ya Tidak Tidak takut-takut Tidak malu-malu Kalian semua keren Ya Kita kasih toko tangan Buat teman-teman kita hari ini Yang sudah luar biasa Oke Terima kasih Sampai di sini Aktivitas kita hari ini Sekarang kita kembali Ke Lose Satrio Dan Lose Hadi Dadah Wah Seru ya Lose Iyo Tadi Aktivitasnya Iya seru Lose Tinggal ini juga semangat Semua tadi tuh Aktivitasnya Iya Semua bisa jawab dengan Baik Aktivitasnya Hebat semua Adik-adik Seru ya adik-adik Boleh kasih reaksionnya Adik-adik Siapa nih yang tadi Udah jawab Wah Hebat-hebat Tapi kurang kayaknya Pertanyaannya Lose Iyo ya Harus ditambah lagi Kayaknya Ya Munggu depan lebih banyak lagi ya Beradik-adik Makin semangat Iya Harus dapat semua nih Biar bisa jawab semua Nah Lose Iyo Kita Sudah memuji Tuhan Kita sudah mendengarkan Cerita Filman Tuhan juga Aktivitas juga sudah Artinya Ibadah kita Sudah mau selesai Lose Iyo Untuk itu Kita Mau menutup Ibadah ini Dengan menyanyikan Satu pujian lagi Lose Iyo Judulnya Yesus berpesan Diambil dari Kidung Ceria Nomor 265 Ayo Lose Iyo Yesus berpesan Dalam malam gelap Kamu harus jadi Lilin gemerlap Anak masing-masing Di sekitarnya Dalam dunia ini Bersinarlah Yesus berpesan Bersinarlah Bilinmu kulihat Malam dan siang Anak masing-masing Di sekitarnya Untuk hormat Tuhan Bersinarlah Ya Lose Iyo Bisa dilanjutkan Dengan doa tetap Ya oke Adik-adik semua Kita bersyukur Kita sudah Jalankan ibadah kita Pada hari ini Kita sudah memujui Memuliakan nama Tuhan Dan sudah Dan juga sudah Dengarkan cerita Firman Tuhan Nah sekarang Kita akan tutup Ibadah kita Kita akan Berdoa Coba Lose melihat Sikap doa yang baik Gimana Kita lipat tangan Tutup mata Kita Berdoa Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan sudah memberkati Ibadah kami Pada hari ini Di dalam nama Tuhan Kami Yesus Kristus Kami berdoa Dan mengucap syukur Amin Bapak Terima kasih Bapak Terima kasih Bapak Terima kasih Bapak Amin 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 Jangan Jangan Lidik Dulu ya Walaupun Ibadah kita Sudah selesai Karena sekarang Akan ada pengumuman Pengumumannya apa Lose Terima kasih Atau di GSG Jamnya Jam Sembilan Pagi Nah Untuk adik-adik Yang masih Kelas Batita Dan juga Balita Kita Masih Ibadah dulu Secara online Ya Ibadahnya Kita masih Via Zoom Seperti yang Sekarang ini Seperti itu Pengumumannya Lose Hadi Sama Lose Hadi Juga mau Ngingetin Nanti buat adik-adik Yang ibadah Onset Datang ke gedung gereja Wajib Menggunakan Masker Gitu Harus Sering-sering Cuci tangan Atau menggunakan Hand sanitizer Juga ya Lose Iya Betul Itu juga Supaya kita Tetap juga Mematuhi Protokol kesehatan Yang ada Lose Hadi Betul Terus nanti Selama di dalam Kelas Adik-adik Tidak boleh berkumpul Dengan teman-teman Yang lain Harus duduk Di tempatnya Masing-masing Sampai nanti Selesai ibadah Sampai dijemput Kembali Sampai nanti Selesai ibadah Dijemput Sama Orang tua Atau Lose Lose Ya Emang Emang Sekolah Onfanya Nanti Apa Setelah 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 Bacut Sekolah Onfine Kapan Kapan Onfitenya Lose Kapan Onfitenya Itu Kalau yang Kelas Satu Dan kelas Dua Tadi Tanggal Lima Juni Jamnya Lose Jam Tuh Jamnya Jam Sembilan Oke Iya Nanti Lose Satrio Juga Kirimin nih Pengumuman ini Ke Masing-masing Grup kelas ya Jadi nanti adik-adik Selalu kita ingetin lagi nih Bisa juga nanti Nanya ke Lose Kelasnya ya Iya Iya Ada lagi yang mau Bertanya adik-adik Oh iya Tadi ada yang nanya Ayat hafalan ya Ini Ya Ayat hafalan kita Ibadah hari ini Terambil dari Kisah para Rasul 1 Ayat 26 B Yang kena undi Adalah Matias Boleh dicatat adik-adik Kalau Ini ya Supaya gak lupa Ya Lose Adik Itu pengumumannya Dari Lose Satrio Oke Terima kasih Lose Sekarang adik-adik Kita mau foto-foto dulu ya Sebelum bubar Sebelum Selesai Ibadah kita semua Ayo adik-adik Buka kameranya Masih ada Stephanie Yang belum buka Oke Kita foto ya adik-adik Satu Dua Tiga Oke Terima kasih adik-adik semua Sekarang kita mau Ucapkan salam Perpisahan kita ya Adik-adik Ayo buka Buka mic-nya semua Kita mau Ucapkan salam Perpisahan kita Semua adik-adik Tunggu 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 Langsung hitung Langsung hitung Siap semua ya Satu Dua Tiga Gagal Sampai ketemu adik-adik Sampai jumpa Tunggu